nyambel terasi, coel jengkol, karabuncis selamat menikmati jumpa lagi di dapur mama vina apa kabar semua semoga hari ini menyenangkan dan lebih baik dari hari yang kemarin mama vina pagi ini masak yang simple simple nyambel terasi, dadakan terus goreng jengkol rebus buncis dan goreng tahu mentah aku baru pulang belanja di warung disini alhamdulillah lumayan banyak saya belanjanya karena belanjaan sekalian mau ada yang pesan risol sama kue lapis jadi sekalian beli bahan-bahan yang dibutuhkan ayo kita mulai petik-petik buncis kehidupannya dulu kita buang ujungnya agar tidak ngeloloti ngeloloten adalah hal yang paling menyedihkan saat kita makan jadi kita harus sangat hati-hati dan jangan lupa kita siapkan air minum sebelum madang aku beli buncis per 4 cuma 2.500 ya teman-teman murah banget kan lanjut kita kupas-kupas bawang merahnya buat bikin sambal dadakan kita gunakan semua bumbu mentah ya teman-teman kecuali terasi yang kita goreng kita pakai 3 siung bawang merah yang mentah 2 bungkus terasi ABC 2 butir tomato es terus lombok sesuai selera gula merah sasa garam secukupnya nah karena disini saya ada pesanan risol jadi sekalian kita kupas-kupas wortel dan bersihin daun bawangnya ya teman-teman buat masak bihun isian risolnya jangan lupa semua kita cuci bersih ya teman-teman nah sebelum nyambel kita sambil menunggu kita rebus buncisnya yang sudah dicuci setelah dicemplungkan ke dalam air kehidupan kita tunggu sambil goreng tahu kita panaskan minyak di atas api sedang aku pakai tahu yang masih mentah ya teman-teman buat digoreng karena tahu yang sudah matang gak perlu digoreng lagi nah minyak belum panas kita rebus buncisnya sudah matang aku pakai kompor buat tunggu ya jadi cepat yang satu buat rebus buncis yang satu buat goreng tahu cepat ya teman-teman bisa kerja semua kompor ku kita angkat buncis dan wadai memangkok setelah minyak panas kita masukkan tahu dan goreng satu bungkus saja sudah banyak ya teman-teman kita cemplungkan tahu ke dalam minyak satu persatu agar tidak muncrat minyaknya ya teman-teman sambil menunggu tahunya matang kita mulai racik bumbunya bumbu sambalnya dan kita ulek sampai halus ya teman-teman kasih tomat kasih gula sasa garam cabai secukupnya terus jangan lupa kita cicipi dulu ya teman-teman nanti kalau sudah jadi sambalnya nah ternyata tadi pas aku cicipi sambalnya itu kurang gula ya teman-teman jadi aku tambahin sedikit gula terus kita cicipi lagi ternyata rasanya itu mantap banget teman-teman rasanya itu kayak kita dapat duit banyak gitu loh enak teman-teman nah sambalnya sudah jadi dan tahu pun sudah matang kita angkat dan tiriskan minyak ya teman-teman kita lanjut goreng jengkol nah itu angkat tahunya dulu kita lanjut goreng jengkol ini adalah cowel favorit suamiku kita siapkan wadah buat tahu jengkol dan buncis kita susun rapi karena kita mau foto-foto dan di video biar enggak ke apa biar enggak berantakan maklum ya teman-teman saya konten pemula jadi harus banyak belajar dari para master-master jangan bosen-bosen ngasih tips-tips buat kami para pemula ya teman-teman agar cepat menyusul para suhu dan terima kasih buat tips-tipsnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kami alhamdulillah semua sudah matang dan siap kita sajikan ya teman-teman mari kita madang sekian dulu video mama vina kali ini terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di dapur mama vina selanjutnya bye bye